Beredar video viral di media sosial, para pemain persikasi Bekasi menduding polisi melakukan pemukulan usai pertandingan melawan Karo United. Duel persikasi versus Karo United dalam lanjutan grup R-Babak 32 besar hingga tiga berlangsung di Stadion Sijalak, Harupat, Soreang, Bandung. Selepas pertandingan muncul video kericuhan di lorong menuju ruang ganti pemain. Para pemain persikasi tampak emosi dan berupaya untuk mengejar polisi yang disebut melakukan pemukulan. Suasana ruang ganti riuh karena para pemain tersebut mengejar salah satu petugas keamanan yang diduga melakukan pemukulan kepada pemain. Sementara para polisi dan penitia pelaksana pertandingan berusaha untuk menenangkan beberapa pemain persikasi yang tersulut emosi. Duel tersebut dimenangkan Karo United dengan skor 3-1. Persikasi sebenarnya berhasil mencetak gol lebih dulu melalui Andesi Satyo Prabowo di menit ke-8 gelas. Namun Karo United mampu membalikan keadaan melalui gol-gol kar di Nata Tarigan melalui titik penalti di menit ke-26. Rian Ramadhan pada menit ke-31 dan Muhammad Putra Adung menit ke-34. Kemenangan ini memastikan Karo United melaju ke babak 16 besar Liga 3 Indonesia. Karo United sudah mengoleksi 6 poin dari 2 laga. Jangan lupa like, share, subscribe, 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 like, share.